Hai semua, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat rencana keuangan di masa depan dengan aplikasi Bibit. So, video ini dibuat karena terinspirasi dari percakapan seru di grup WhatsApp hari ini. Yang pada intinya adalah membahas rencana keuangan untuk masa depan. Well, ayo kita cari tahu bagaimana aplikasi Bibit ini membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan. So, stay tune. Langsung aja kita buka aplikasi Bibit. Oke, sip. Untuk merencanakan keuangan kali ini, kita akan memanfaatkan fitur Portofolio. Langsung aja kita pilih tambahkan Portofolio. Kemudian, pilih tujuan keuangan kalian masing-masing. Di sini aku akan pakai contoh, membeli rumah. Klik gambar rumah. Terapkan. Kemudian, nama Portofolio-nya rumah baru. Uang yang harus terkumpul, katakanlah 750 juta rupiah. Kemudian, tentukan kapan tujuan ini ingin tercapai. Misalkan, aku pakai adalah 2030 nanti. Oke. Kemudian lanjutkan. Jadi, untuk mengumpulkan uang 750 juta di tahun 2030 pada bulan November, kita harus menabung rutin setiap bulan sejumlah 3.350.000 rupiah. Lalu, klik simpan. Kemudian, pilih profil resiko kamu. Karena ini tujuan jangka panjang, jadi aku gunakan profil yang agresif. Kemudian, klik simpan. Lalu, kita bisa melakukan set nabung rutin. Jumlah uang yang harus ditabung tiap bulan adalah 3.350.000 rupiah. Ups. Oke. Kemudian, tanggal pembelian per bulan. Anggaplah tanggal 16. Kemudian, metode pembayaran pakai gopay. Kemudian, klik set sekarang. Sip. Oke, seperti itulah contoh melakukan perencanaan keuangan menggunakan portfolio di aplikasi bibit. Kemudian, kita akan melakukan pemindahan unit reksadana kita di dana tabungan ke portfolio rumah baru ini. Klik kembali. Klik kembali. Kemudian, pilih dana tabungan. Lalu, klik titik 3 di sebelah nama produk reksadana kalian. Kemudian, kemudian, pilih pindah portfolio. Kemudian, pilih rumah baru. Lalu, switch berapa unit yang ingin kalian pindahkan. Kemudian, jika sudah, klik pindahkan. Klik confirm. Oke. Satu lagi. Pindahkan semua. Nama portfolio-nya rumah baru. Pindahkan. Confirm. Oke, sip. Kemudian, klik kembali. Kita lihat portfolio kita yang baru. Sip. Untuk selanjutnya, kalian tinggal ikutin aja nabung rutin setiap bulannya. Supaya target yang kalian inginkan bisa tercapai. Oke, guys. Sekian mungkin yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Aku Andri. Thanks. Semoga nerita untuk kalian tidak see. NI Jangan lupa. Sampai jumpa. Ke Чеработai. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.